Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J, bagian kedua. Selamat mendengarkan. Pola pikir minimalis sudah ditetapkan. Sekarang waktunya mewujudkan sikap ke dalam tindakan. Bab ini membahas metode streamline. Yang terdiri dari 10 teknik ampuh untuk membersihkan dan menjaga rumah tetap rapi. Semua teknik ini sangat mudah dilakukan dan diingat. Setiap huruf melambangkan satu langkah dalam proses merapikan tempat tinggal Anda. Sekali dicoba, tak mungkin gagal. Streamline. S untuk start over, yaitu mulai dari awal. Hal paling sulit dalam mengerjakan tugas atau kegiatan apapun adalah memulainya. Seperti halnya kita berada di rumah dan melihat sekesa keliling, lalu melihat tumpukan barang di mana-mana di setiap sudut, lemari, laci, bufet, laci dapur, atas meja, atau rak. Masih ada pula barang yang tersembunyi di gudang atau ruang penyimpanan lain, garasi, dan berbagai wadah. Semua itu tak terlihat. Tapi ada dalam pikiran kita. Merasa kewalahan. Anda tidak sendirian. Jadi, jangan putus asa. Melihat rumah yang penuh sesak dan ruwet dengan barang kadang membuat kita merasa keadaan baru bisa berubah jika ada kejadian alam atau situasi ekstrim. Sayangnya, menjadikan rumah cantik dan apik bukanlah proses sehari semalam. Anda harus berusaha tidak terburu-buru dan mengikuti semua tahapan. Tak perlu panik. Setelah memulai dan kita menjadi lebih lihai, proses ini pun akan terasa menyenangkan. Tidak percaya? Coba saja. Saya sudah mengalaminya. Ketika kantong sampah pertama mendarat di bak sampah, saya tak menyangka bahwa perasaan bersemangat justru timbul. Sebelumnya, saya juga mengira proses pembersihan rumah akan membosankan dan menjemukan. Ternyata sebaliknya. Tidak hanya seru, tapi juga membuat ketagihan. Pagi, siang, malam, akhir pekan, sampai dalam mimpi pun saya berbenah rumah. Jika tidak sedang memilah atau membuang sesuatu, saya menentukan area mana lagi yang perlu dipercantik. Rasanya sungguh seperti beban berat terangkat dari pundak saya. Setelah tak henti-hentinya merapikan berbagai ruangan di rumah, saya pun bisa leluasa bergerak di suasana baru, suasana yang lapang, sambil tersenyum lebar. Sudah saya bilang, proses ini sangat menyenangkan. Sebelum kita mulai, mari sejenak ingat kembali hari pertama kita melangkah memasuki rumah atau apartemen. Kita berjalan dari satu ruang kosong ke ruang kosong berikutnya, membayangkan kehidupan yang akan menyemarakan suasana di sana. Sebelum kedatangan barang, kita bisa benar-benar menikmati ruangan yang masih kosong. Rumah atau apartemen itu terlihat indah seperti kanvas polos, kosong sekaligus penuh dengan berbagai kemungkinan. Siap diisi dengan sentuhan kita sendiri. Kita menyukai konsep memulai sesuatu yang baru. Kesempatan luar biasa untuk mengawali lembaran baru dan melakukan semuanya dengan benar. Kita berjanji pada diri sendiri akan membongkar barang secara perlahan dan sistematis. Setiap barang harus punya tempat sambil menyingkirkan barang-barang yang tak lagi dibutuhkan. Kita sudah tak sabar ingin menata semuanya. Di saat bersamaan, hidup terus bergulir seperti biasa. Kantor baru sudah menanti, anak-anak harus bersekolah, tamu-tamu berdatangan, atau kita harus bersiap untuk acara selamatan rumah baru. Proses perbenah yang tadinya berjalan lambat sekarang harus dipercepat. Jadwal sehari-hari pun tak bisa diganggu-gugat. Tak ada lagi waktu untuk mempertimbangkan kelayakan setiap barang. Kita lalu berusaha menyimpan dan merapikan semuanya sebaik mungkin, lalu menaruh kardus kosong di gudang. Nah, sekarang inilah kesempatan kita untuk mulai dari awal. Anda tidak perlu mengosongkan rumah atau mengeluarkan seisi rumah terlebih dahulu ke halaman. Kita akan mengulang lagi hari kepindahan Anda. Namun, kali ini kita akan melakukannya dengan perlahan. Kegiatan besar ini akan kita perkecil dengan membaginya menjadi sub-sub kegiatan. Kita akan menghadirkan lembaran baru untuk setiap ruangan yang kita punya. Kita akan memilih satu unit untuk satu tahap. Bisa ruangan, bahkan sebuah laci. Kemudian mulai dari awal seolah-olah itulah hari pertama kita masuk rumah. Kunci tahap ini adalah kita harus mengeluarkan semua barang dari unit yang kita pilih. Jika memilih sebuah laci, baliklah laci itu dan keluarkan semua isinya. Jika memilih sebuah lemari, kosongkan lemari hingga hanya bersih sarak dan gantungan. Jika memilih kotak, berisi barang-barang hobi, tumpahkan semua isinya. Jika memilih unit yang agak menantang, yaitu ruangan, kita harus punya tempat penampungan sementara. Idealnya adalah ruangan yang terdekat dengan ruangan yang Anda pilih agar tidak terlalu repot berjalan jauh atau bahkan naik dan turun tangga untuk membereskan kembali barang-barang Anda. Kalau tidak ada ruangan terdekat, Anda bisa mempertimbangkan teras depan, teras belakang, atau gudang. Namun ingat, besar upaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan barang-barang ke ruangan sebelumnya bisa menjadi faktor yang membuat Anda lekas jera. Hal lain yang sangat penting dan ingin saya tekankan adalah mengosongkan semua isi unit yang Anda pilih. Ada barang-barang yang sudah lama sekali berada di suatu tempat, sampai-sampai kita sudah terbiasa melihatnya dan yakin itulah tempat yang tepat. Padahal, mungkin juga tidak. Dalam pikiran kita mungkin terlintas. Yang itu sudah pasti akan ada di sana terus. Biarkan sajalah. Buat apa dikeluarkan kalau hanya akan ditaruh di tempat semula? Tidak. Keluarkan semua. Keluarkan setiap barang. Ada kalanya kita perlu melihat suatu tempat atau area tanpa diisi oleh barang-barang yang biasanya ada di sana untuk bisa mendapatkan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ada barang-barang yang sudah begitu lama berada di tempatnya sehingga seakan-akan telah mengklaim ruangan yang ditempatinya. Misalnya, kursi rusak di sudut ruang tamu. Barang itu sudah seperti bagian dari anggota keluarga, sehingga memindahkannya terasa seperti sedang berkhianat, bahkan mungkin melanggar sesuatu yang sakral. Namun, ketika kita pandang di tempat yang berbeda, barangkali di halaman yang terang di bawah sinar matahari, barulah terlihat bahwa kursi itu tak lebih dari sekedar kursi kuno yang tak lagi berfungsi. Siapa yang sudi membawa barang dalam kondisi seperti itu ke dalam rumahnya? Apalagi kalau kita melihat bahwa ruang tempat kursi itu kini tampil bersih dan lapang. Proses berbenah akan lebih mudah jika kita menganggapnya sebagai proses memilih barang untuk disimpan, bukan dibuang. Oleh karena itu, tahap ini, yaitu mengosongkan semua tempat dari semua barang di dalamnya, lalu memasukkan lagi barang-barang itu satu persatu, menjadi tahap yang efektif. Andalah yang memilih barang mana yang paling Anda sukai dan butuhkan. Selain itu, jelas lebih menyenangkan memilih barang untuk Anda simpan, jaga, dan rawat daripada memilih barang untuk disisikan. Di musim seni, seorang kurator mengawali pekerjaan dengan menghadapi ruang galeri yang kosong. lalu ia memilih karya-karya terbaik yang mampu menonjolkan keindahan ruangan. Nah, dalam tahap mulai dari awal, Anda adalah sirkurator. Anda akan memutuskan barang yang paling bermanfaat bagi hidup Anda. Hanya barang-barang itulah yang akan kembali ke dalam rumah. Ingat, barang-barang yang kita pilih untuk ada di sekitar kita adalah perlambang dari kisah kehidupan dan diri kita. Jangan sampai barang-barang itu berkata, saya adalah orang yang memilih terpaku pada masa lalu. Atau, saya adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang saya mulai. Mari upayakan agar barang-barang kita menceminkan diri kita yang hidup tanpa beban dan bersahaja hanya dengan barang-barang yang punya kegunaan atau nilai keindahan. Streamline T untuk trash, treasure, or transfer yaitu buang, simpan, atau berikan. Setelah berhasil mengeluarkan semua barang dari satu unit, kita perlu menyortir barang-barang itu. Kita juga harus menentukan apa yang akan kita lakukan terhadapnya. Pisahkan barang menjadi tiga kategori yaitu buang, simpan, atau berikan. Untuk kategori pertama, siapkan kantong sampah besar yang terbuat dari bahan yang kuat, cukup ukuran sedang jika hanya menyortir isi laci. Siapkan kardus, kain terpal, atau apapun yang menurut Anda cocok untuk kedua kategori lainnya. Dalam proses menyortir, Anda pasti akan menemukan barang-barang yang membuat Anda tidak yakin. Buang, simpan, atau berikan. Mungkin Anda perlu waktu untuk memutuskan. Tapi, jangan biarkan barang-barang ini mengalihkan perhatian atau memperlambat kerja Anda. Kalau belum ada keputusan, simpan dulu di tempat lain untuk Anda pertimbangkan lagi nanti. Lalu, bagaimana jika kardus tambahan itu kemudian penuh barang? Hal ini sangat mungkin terjadi, bahkan meskipun Anda sudah mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Jika Anda mengalami situasi ini, masukkan kardus ke ruangan atau area penyimpanan sementara di rumah, seperti gudang, garasi, atau kembali ke lemari. Jika setelah 6 bulan atau 1 tahun kardus ini tak kunjung dibuka, sisikan atau sumbangkanlah. Pada prinsipnya, kardus tambahan itu hanya boleh digunakan sebagai jalan keluar terakhir, bukan alasan untuk menahan barang setiap kali Anda merasa sulit mengambil keputusan. Alasannya adalah inti kegiatan ini bukan bertujuan menyimpan barang-barang di kardus tambahan tadi, melainkan menyelamatkan ruang Anda dari barang-barang yang Anda tidak yakin akan membutuhkannya. Mari kita mulai dengan kantong kategori buang atau sampah. Barang-barang dalam kategori ini sangat mudah dikenali. Buang semua barang yang jelas-jelas sampah, seperti kemasan, pakaian bernoda atau robek, kosmetik, dan obat-obat yang sudah kadaluarsa. Makanan basi, ballpoint yang tidak bisa lagi digunakan, kalender lama, koran, selebaran dan pamflet, surat lama, botol, dan wadah yang tidak bisa lagi digunakan, serta barang rusak yang tak bisa atau tak layak diperbaiki. Pada prinsipnya, barang apapun yang tidak layak disumbangkan harus dimasukkan ke kantong ini. Dan saya yakin Anda mengerti bahwa buang dalam hal ini berarti daur ulang sebisa mungkin. Membuang suatu barang sama sekali tidak sulit, tetapi kita harus memikirkan dampak sampah terhadap lingkungan. Anda pasti tidak mau menjadi orang yang bertanggung jawab atas sampah yang tidak terurai di tempat-tempat pembuangan, kan? Anggap saja Anda sedang beramal untuk lingkungan, dan berikan kardus, kertas, pecah belah, logam, serta produk plastik kepada berbagai komunitas yang bersedia menampung. Jangan lupa, barang yang dianggap sampah pun mungkin masih bisa berguna untuk orang lain. Untuk barang-barang seperti itu, silakan simpan di bagian berikan. Meskipun mungkin lebih memakan waktu dan tenaga, mengirim suatu barang ke rumah baru selalu lebih baik daripada membuang atau mendawurnya. Yang jelas, kita harus bertanggung jawab atas keseluruhan siklus hidup suatu barang yang kita beli, termasuk pembuangannya. Selalu ingatlah hal ini setiap kali Anda berbelanja. Cara ini cukup efektif untuk menahan keinginan kita membeli sesuatu. Sementara itu, kategori simpan adalah kategori untuk barang-barang yang Anda simpan kembali. Barang-barang ini harus mencerminkan makna dari kategorinya, yaitu barang-barang yang memang Anda sukai, baik karena alasan estetika maupun fungsi. Barang yang tidak pernah digunakan selama satu tahun lebih barangkali memang tidak seharusnya tetap bertahan di rumah Anda. Anda bisa memberikannya kepada orang lain atau menyimpannya dalam kotak tambahan diputuskan nanti. Ruang kita terlalu berharga untuk menampung barang-barang yang tidak terpakai. Ruang itu harus digunakan untuk menyimpan barang yang memang bernilai. Hal sama berlaku untuk aksesori, barang koleksi, atau barang hiasan lain. Jika selama ini memang tidak dipajang atau diletakkan di tempat istimewa, dan jika Anda sendiri tidak merasa menikmati keberadaan barang itu, berikanlah kepada orang lain agar barang itu dihargai sebagaimana mestinya. Pembahasan terakhir adalah kategori berikan. Ini adalah kategori untuk barang-barang dengan kondisi masih baik, tapi tak lagi bermanfaat untuk Anda. Tidak perlu merasa bersalah, biarkan barang-barang ini pergi. Berikan mereka kehidupan yang baru. Yang terpenting adalah, Anda harus melawan godaan untuk menahan suatu barang hanya karena Anda merasa sewaktu-waktu akan perlu. Jika barang itu belum dibutuhkan sampai sekarang, kemungkinan besar Anda tidak akan menggunakannya kapanpun. Kalaupun ya, apakah Anda bisa menemukannya? Apakah kondisinya masih baik? Ataukah Anda justru akan pergi dan membeli barang yang baru? Jika suatu barang mudah didapat dan digantikan, biarkan barang itu dimiliki orang lain daripada disimpan hanya karena Anda membayangkan suatu situasi yang tidak akan terjadi. Sambil terus memilah, silakan membagi lagi barang-barang di kategori berikan ke dua subkategori, yaitu donasi dan jual. Jadilah dermawan. Barang yang selama ini berada di rumah Anda, tidak terpakai dan tidak disayang, mungkin bisa berguna dan menyenangkan hati orang lain. Senangkanlah dan akuilah andil Anda di sini. Melakukan sesuatu yang baik bisa memudahkan proses melepas barang-barang Anda. Jika tidak ada calon penerima yang Anda kenal langsung, coba tawarkan secara online. Di situs seperti FreeCycle, Anda bisa mengunggah daftar semua barang yang ingin Anda donasi dan orang-orang yang tertarik bisa langsung menghubungi Anda untuk mengatur pengambilan barang. Atau biarkan barang yang Anda jarang gunakan itu dimanfaatkan orang lain, sementara Anda tidak memperlukannya. Misalnya, berikan gergaji listrik kepada tetangga yang ahli kayu atau mesin jahit kepada saudara yang memang gemar menjahit. Jangan lupa menegaskan bahwa Anda bisa meminjam barang-barang itu jika diperlukan. Lalu, apakah Anda harus menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk menawarkan barang-barang itu kepada orang lain? Jangan khawatir, jika tidak punya waktu atau enggan mencari rumah baru untuk setiap barang, bawalah barang Anda ke yayasan atau lembaga amal yang mau menerima berbagai macam barang donasi. Rumah yatim, pantai asuhan, toko barang bekas, badan amal, organisasi keagamaan, pantai sosial, rumah perlindungan, atau rumah lansia adalah contoh pihak-pihak yang menyalurkan sumbangan kepada mereka yang paling membutuhkan. Di lingkungan Anda pun, barang-barang yang akan disumbangkan bisa memiliki manfaat luas, seperti buku bisa diserahkan kepada perpustakaan daerah atau rumah baca, alat tulis kantor bisa digunakan sekolah anak-anak Anda, barang bekas hewan peliharaan bisa disalurkan ke tempat penampungan hewan. Bahkan, di Amerika, pakaian kerja bisa diserahkan ke organisasi sosial seperti Dress for Saksis. Anda sendiri bisa memperoleh manfaat berupa pemotongan pajak. Jadi, jangan lupa tuliskan daftar barang-barang yang Anda sumbangkan, nilainya, dan tanda terima dari organisasi penerima. Cara lain untuk memudahkan Anda melepas barang adalah dengan menjualnya. Kadang, jauh lebih mudah merelakan sesuatu apabila kita mendapatkan imbalan, baik sebagian maupun penuh. Bahkan, uang yang Anda hasilkan bisa jadi lebih memuaskan daripada barang itu sendiri. Ada banyak sekali pilihan tempat untuk berterantak saksi, mulai dari toko biasa sampai menggunakan teknologi yang paling canggih. Jika barang-barang siap jual tersedia dalam jumlah besar namun tidak bernilai tinggi, Anda bisa mengadakan semacam pasar murah di rumah, atau kirimkan semua barang ke pembeli partai besar. Jika Anda memiliki barang-barang unik, koleksi, atau mahal, coba tawarkan di internet. Ada berbagai situs untuk mengiklankan dan menjual barang Anda, seperti cracklist dan ebay. Barang-barang seperti buku, CD, DVD, dan video game pun bisa dijual secara online. Sekarang, Anda sudah siap dengan sistem penyortiran dan sudah memahami kriteria barang serta kategori yang sesuai. Dengan kata lain, Anda bisa mulai membersihkan rumah. Fokus, konsentrasi, dan bereskan laci, lemari, atau ruangan yang Anda pilih untuk tahap mulai dari awal. Ciptakan suasana seru, putar musik bertempo cepat, nikmati dan ikuti iramanya. Lalu ucapkan selamat tinggal pada barang-barang Anda. Setelah semua barang selesai dipilah, barang-barang dalam kategori buang dan simpan pun siap berpindah tempat dan keluar dari rumah. Anda telah mengambil satu langkah maju untuk hidupnya dengan barang-barang yang Anda cintai. Simpan Streamline R untuk recent for each item, yaitu alasan setiap barang. Dalam proses memilah dan setiap kali Anda memasuki suatu barang ke kategori simpan, berhentilah sejenak dan pertimbangan lagi keputusan itu. Tidak ada satupun barang yang boleh lolos dengan mudah. Ingat, Anda harus bersikap seperti penjaga pintu dan pertanyakan setiap barang yang akan masuk. Pastikan ada alasan mengapa barang itu layak menjadi bagian dari rumah Anda. Mungkin sering digunakan atau memudahkan kegiatan Anda, bernilai estetis tinggi, sulit digantikan, memiliki banyak kegunaan, menghemat waktu, atau merupakan warisan keluarga yang sangat dihargai. Barang yang datang secara sembarangan, tas yang mengikuti Anda pulang dari satu seminar misalnya, atau yang mencari suaka dari rumah orang lain, set piring keramik dari kakak misalnya, tidak berarti bisa langsung disimpan. Agar dapat menghuni rumah Anda, barang itu harus memiliki kegunaan yang positif. Ada barang-barang yang terlihat memenuhi kriteria layak simpan, tapi ternyata persis atau sangat mirip dengan barang lain yang juga Anda miliki. Bagaimana barang-barang kembar ini muncul? Mungkin diberikan sebagai hadiah, tapi yang paling sering terjadi adalah barang kedua merupakan barang pengganti. Dengan kata lain, Anda membeli barang baru, namun menyimpan barang lama. Misalnya TV. Anda membeli sebuah TV baru dan TV lama disimpan di kamar, atau meja makan, meja makan baru datang, dan meja makan yang lama bergeser ke ruangan lain. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu baru datang, sementara sepatu usang disimpan untuk menghadapi cuaca buruk. Cobalah menyimpan hanya barang-barang terbaik dan menyingkirkan barang-barang lain. Selain itu, ada barang-barang kembar yang dijual dalam jumlah luar biasa banyak, misalnya, klip kertas, karet gelang, jepit rambut, bulpoin, kancing, juga peniti. Barang-barang ini seolah punya cara sendiri untuk bertambah banyak. Memang semua barang kecil tambahan ini bisa disimpan di laci sampai kapanpun tanpa mengalami perubahan kondisi. Tapi jika mau jujur, jika Anda tidak bisa membayangkan diri Anda menggunakan ribuan klip kertas atau seratus peniti, silakan simpan dalam jumlah seperlunya. Jika cukup, hanya seggenggam. Mengapa harus memiliki seember? Setelah selesai menghadapi barang-barang duplikat, langkah selanjutnya adalah mencermati ulang barang-barang lain. Setiap barang harus dievaluasi. Tanyakan pada diri Anda apa manfaat dan seberapa sering barang itu digunakan. Jika Anda sendiri tidak bisa menjawab kedua pertanyaan itu, barang ini tidak boleh ada di kategori simpan. Apakah barang tersebut sudah digunakan dalam setahun terakhir? Apakah ada rencana untuk menggunakannya dalam waktu dekat? Apakah barang itu membuat hidup Anda lebih mudah, indah, atau menyenangkan? Bagaimana caranya? Sulitkah merawat dan membersihkan? Dan jika ya, apakah barang itu masih sepadan dengan upaya yang harus kita lakukan? Sulit atau mahalkah penggantinya? Apakah hidup Anda akan berbeda jika tidak memiliki barang itu? Terakhir, ajukan pertanyaan ini. Mana yang lebih berharga untuk Anda? Barang atau ruang yang ditempatinya? Jika Anda merasa sulit membuat keputusan, mintalah bantuan dari orang lain yang berpandangan objektif. Menjelaskan alasan Anda menahan suatu barang di hadapan orang lain bisa jadi merupakan hal yang sulit, sangat mencerahkan. dan kadang melamalukan. Alasan yang ada di pikiran Anda yang terasa sangat kuat dan tak terbantahkan ternyata bisa terasa lemah saat diucapkan. Shell bulu ini kuperlukan kalau aku menjadi penari kabaret suatu saat nanti. Tak hanya itu, dengan kehadiran orang ketiga, biasanya harga diri kita akan bangkit sehingga tidak mau sampai ketahuan menyimpan barang yang sudah rusak atau lusuh. Tentunya jangan minta bantuan dari orang lain yang sama-sama suka menyimpan barang atau sentimental, kecuali ada kemungkinan orang itu akan membawa pulang semua barang yang ingin Anda singkirkan. Sambil memilih barang untuk dimasukkan dalam kategori simpan, sebaiknya kita terapkan hukum Pareto atau dikenal juga sebagai hukum 80 per 20. Dalam konteks ini, artinya dalam 80% waktu kita, kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Coba baca lagi dan pahami. Dalam 80% waktu kita, kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Dalam 80% waktu kita, kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Dengan kata lain, sebenarnya kita bisa hidup hanya dengan seperlima barang yang kita miliki saat ini Tanpa merasa kehilangan apapun Luar biasa Proses ini lebih mudah dari yang kita bayangkan Jika sebagian besar barang kita memang jarang digunakan Seharusnya kita tidak akan mengalami kesulitan merampingkan sejumlah yang kita miliki Sampai ke hanya barang-barang yang paling esensial Cukup pilih barang-barang yang termasuk 20% dari kita pun Kita siap hidup berprinsip minimalis Streamline E untuk everything in its place Yaitu semua barang pada tempatnya Tempat untuk semua barang dan semua barang pada tempatnya Silahkan hafalkan kalimat ini Ucapkan berulang kali, nyanyikan keras-keras, bahkan bawa ke dalam mimpi jika perlu Karena ini adalah salah satu prinsip minimalisme yang terpenting Dengan memberikan tempat untuk setiap barang yang Anda miliki Idealnya berupa laci, bufet, atau wadah plastik tertutup Barang-barang itu tidak akan berkeliaran di sekitar rumah Menumpuk dan membuat suasana menjadi kacau Dengan memberlakukan sistem ini Anda dapat dengan mudah mengetahui Jika mendapat barang yang tidak seharusnya ada Lalu menggirinya kembali dengan cepat Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tempat penyimpanan Selain lokasi, pertimbangan juga Seberapa sering Anda menggunakan barang itu Sebuah rumah dalam tingkat paling umum terbagi atas kamar atau ruangan Ruangan terbagi lagi menjadi unit yang lebih kecil Seperti dapur terdiri dari area mencuci Area menyiapkan makanan Dan area bersantap Atau ruang keluarga yang terdiri dari area TV Area kegiatan hobi Dan area komputer Tempat ideal suatu barang bergantung pada area penggunaannya Dan seberapa mudah Anda menjangkaunya Apakah barang itu digunakan setiap hari Setiap pekan Setiap bulan Setahun sekali Atau bahkan lebih jarang lagi Jawabannya bergantung pada Apakah barang itu merupakan bagian dari lingkaran dalam Luar Atau penyimpanan jangka panjang Kita menyebut kategori-kategori ini sebagai Inner circle Outer circle Atau deep storage Inner circle merujuk pada Tempat Anda menyimpan barang-barang yang sering digunakan Seperti sikat gigi Laptop Sendok Garpu Dan pakaian dalam Yakni barang-barang yang mudah dijangkau Dengan kata lain Barang-barang ini harus bisa diambil Tanpa harus membungkuk Meraih jauh-jauh Bersusah payah Atau memindahkan barang-barang lain yang menghalanginya Lokasi ideal ini tidak hanya mudah dijangkau Tapi juga memudahkan Anda menyimpannya kembali Masih ingat Hukum Pareto di bab sebelumnya Inner circle idealnya menjadi tempat penyimpanan 20% barang yang Anda gunakan dalam 80% waktu Anda Outer circle berarti sedikit lebih jauh Sedikit lebih sulit dijangkau Dan dikhususkan untuk barang-barang dengan frekuensi pemakaian lebih jarang Contoh lokasi outer circle adalah Rak di bagian atas Atau di bagian bawah Lemari yang tidak Anda buka sehari-hari Kabinet di bagian atas Dan kolong tempat tidur Gunakan tempat-tempat ini untuk penyimpan perlengkapan mandi Dan kebersihan cadangan Pakaian yang tidak dikenakan sehari-hari Kertas pembungkus dan pita Panci khusus dan peralatan masak Serta berbagai hal lain yang bukan bagian keseharian Anda Petunjuk penting adalah Jika suatu barang digunakan kurang dari seminggu sekali Tapi lebih dari setahun sekali Simpanlah barang itu di outer circle Sementara itu deep storage umumnya berada di luar ruangan tempat Anda berkegiatan Misalnya loteng, gudang, atau garasi Disinilah Anda dapat menyimpan suku cadang Dekorasi hari raya Dokumen-dokumen lama dan bukti pajak Serta hal-hal lain yang hanya digunakan setahun sekali Atau lebih jarang lagi Namun, deep storage tidak boleh digunakan untuk menyimpan segala sesuatu Yang tidak bisa masuk di rumah Anda Anda harus menjaga area ini tetap rapi tanpa disesaki barang Jika Anda tidak pernah mengeluarkan suatu barang Atau barang itu bukan dokumen hukum Atau kekurangan penting yang harus disimpan selama mungkin Singkirkanlah Ada kalanya tempat terbaik suatu barang adalah rumah orang lain Ingat, tempat untuk semua barang berlaku juga untuk barang-barang yang bersifat dekoratif Apabila ada barang yang sangat istimewa bagi Anda Tentukan tempat yang cocok dan mencolok untuk memajangnya Barang yang indah tidak patut disisikan Disimpan di belakang Dibiarkan tak terlihat Atau ditumpuk bersama barang-barang acak lainnya Dan jelas tidak layak didiamkan dalam kotak di gudang begitu saja Barang dekoratif diciptakan untuk dilihat Jadi, jika Anda justru menyingkirkan barang-barang ini dari pandangan Dengan pengecualian hiasan bertema untuk hari raya tertentu Inilah waktunya untuk bertanya pada diri sendiri Mengapa Anda masih menyimpan barang-barang itu? Setelah selesai menentukan tempat untuk menyimpan semua barang Jangan lupa Anda berkewajiban kedua yang sangat erat kaitannya Yaitu selalu kembalikan setiap barang ke tempatnya semula Apa gunanya tempat-tempat itu? Jika semua barang kemudian mendarat entah di mana di sekeliling rumah Oleh karena itu, Anda dianjurkan menempelkan label sesuai isi pada setiap rak, laci, dan wadah Dengan begitu, penghuni rumah lain pun tahu kemana harus mengembalikan suatu barang setelah digunakan Dan Anda tidak perlu lagi menemukan pembuka botol di laci kaos kaki atau stapler di antara peralatan pembuatan kue Jadikan menyimpan barang pada tempatnya sebagai kebiasaan keluarga Anda Di rumah yang rapi, barang-barang yang tak seharusnya ada menjadi lebih sulit bersembunyi Gantungan pakaian Anda atau simpan di keranjang pakaian setelah dikenakan dan jangan biarkan menumpuk di lantai atau kursi Simpan rempah, bumbu, dan alat makan kembali ke tempatnya Jangan biarkan tergeletak di meja dapur Simpan sepatu di rak sepatu, jangan biarkan berjajar sembarangan di tempat di rumah Kembalikan buku dan majalah ke posisinya semula di rak Setelah bermain bersama anak, ajak mereka mengambil mainan dan mengembalikannya ke tempat semula Setiap kali hendak meninggalkan ruangan, biasakan juga memungut barang-barang yang tergeletak dan mengembalikannya ke tempat semula Melakukan kebiasaan ini hanya butuh beberapa menit setiap hari Tapi akan menciptakan perbedaan besar di rumah Anda Berantakan bisa diumpamakan seperti makhluk sosial, ia tidak pernah sendirian Sekali saja Anda membiarkan beberapa barang di ruang keluarga, tak butuh waktu lama barang lain akan muncul, hingga begitu banyak Namun, jika barang-barang di rumah dikembalikan secara teratur ke tempatnya, akan dengan mudah pula kita selesaikan permasalahan ini Saya bisa membayangkan Anda yang saat ini tidak memiliki ruang penyimpanan yang layak mulai protes Bagaimana cara menyimpan semua barang pada tempatnya, jika tempat itu saja tidak ada Jangan putus asa, sebenarnya Anda lah yang beruntung Semakin banyak atau luas ruang yang kita miliki, sebetulnya kita cenderung menyimpan semakin banyak barang Dan barang itu tidak selalu kita butuhkan Orang-orang yang memiliki ruang ganti dan lemari luas, justru harus mengerahkan segala daya upaya untuk merapikan barang-barangnya Sementara itu, Anda lah yang unggul Meskipun awalnya tidak merasa demikian, memiliki ruang lebih kecil adalah aset, bukan beban Karena Anda justru dapat bergerak lebih cepat, mewujudkan hidup sebagai seorang minimalis Streamline A untuk All surfaces clear, yaitu semua permukaan bersih Permukaan datar adalah magnet bagi kondisi berantakan Jika Anda memasuki rumah sambil membawa banyak barang Saya bisa memastikan barang-barang itu akan langsung mendarat di permukaan pertama yang Anda temui Permukaan yang datar dan luas begitu mengundang barang-barang untuk tidak berada pada tempatnya Bahkan Anda bisa merasakan tarikan gravitasinya Coba perhatikan berbagai permukaan yang ada di rumah Di meja makan Anda, apakah ada barang lain selain piring, wadah makanan Dan mungkin hiasan Apakah meja kecil di rumah bebas dari barang selain minuman atau camilan yang sedang dinikmati Bagaimana dengan nakas, apakah bebas dari barang lain selain lampu atau mungkin remote control Tempat tidur, apakah benar-benar hanya berhias spray dan selimut dan bantal yang akan digunakan Apakah meja dapur benar-benar bersih dan siap menjadi tempat Anda menyiapkan makanan Dan merja kerja Anda, seberapa banyak permukaannya yang masih bisa dilihat Sangat mungkin Anda masih harus berupaya mengatasi masalah permukaan yang berada dalam kondisi berantakan Kecuali Anda memang sudah menjadi minimalis total dan sepenuhnya atau orang yang sangat ahli menjaga kebersihan rumah Kondisi ini bisa saja hanya terjadi pada suatu area Seperti meja atau area kerja Atau mungkin di semua meja dan permukaan lain di rumah Anda bisa saja mengalaminya karena suatu kegiatan baru telah terjadi Misalnya, anak-anak membutuhkan tempat luas untuk prakarya Atau Anda terpaksa membawa pulang pekerjaan ke rumah Namun, mungkin juga hal ini sudah menjadi suatu masalah yang menumpuk selama berminggu-minggu Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Anda mungkin bertanya Apa pentingnya permukaan yang bersih? Tanpa permukaan yang rapi dan bersih, kita tidak memiliki ruang untuk melakukan apapun Permukaan yang rapi dan bersih penuh dengan potensi dan berbagai kemungkinan Disinilah hal-hal istimewa bisa terjadi Namun, bayangkan betapa banyaknya hal yang tidak bisa kita lakukan dengan permukaan yang terlalu semerawut Tidak ada tempat untuk menyimpan sajian lezat bagi keluarga Tidak ada tempat untuk duduk bersantai bersama anak-anak dan pasangan Tidak ada ruang untuk mengatur dan membayar tagihan, mengerjakan tugas sekolah, atau melakukan hobi Dalam beberapa kasus, mungkin bahkan tidak bisa beristirahat di tempat tidurnya sendiri Jangan khawatir Yang kita perlukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah sikap baru dan antusiasme untuk menerapkan prinsip berikut Permukaan bukan tempat menyimpan barang Permukaan ada sebagai ruang berkegiatan dan harus dijaga agar tetap rapi dan bersih setiap saat Jika bisa melaksanakan prinsip minimalisme ini, Anda pasti akan gembira melihat hasilnya Rumah Anda tidak hanya akan tampil lebih apik, teratur dan tenang, tetapi juga jauh lebih bermanfaat dan mudah dibersihkan Untuk mencapai hal ini, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap permukaan Khususnya cara berpikir tentang ciri-ciri fisiknya Secara alamiah, permukaan bersifat lengket Luas, rata dan idealnya sebagai tempat beristirahat berbagai barang Begitu ada satu barang di situ, biasanya barang itu tetap di sana selamanya Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan Mungkin barang itu sudah begitu lama berada di suatu permukaan sampai tak terasa aneh lagi Kita sudah begitu terbiasa melihat barang-barang itu, sehingga barang itu pun menjadi bagian dari pemandangan kita Setelah itu, barang lain datang Lalu barang lain dan seterusnya Sebelum kita menyadarinya, permukaan itu berubah dari bidang datar yang rata dan halus Menjadi permukaan turun naik yang dibentuk oleh berbagai barang yang terjebak di sana Ubahlah cara pandang kita dan bayangkan permukaan sebagai tempat yang licin Jika permukaan itu selicin es atau miring beberapa derajat Barang apapun tidak bisa tinggal terlalu lama Kita bisa leluasa berkegiatan Lantas, barang apapun yang tertinggal setelahnya akan langsung jatuh dan pergi Mengingat permukaan ajaib seperti itu belum pernah ada Kitalah yang harus berpura-pura Atau membayangkan seperti itulah fungsi permukaan di rumah Sebagai tambahan, segala sesuatu yang kita letakkan di permukaan licin itu harus ikut saat kita meninggalkan ruangan Jika kita menaruh cangkir di meja, buku di nakas, atau prakarya di meja makan Barang-barang itu harus diangkat dan dibawa saat kita meninggalkan tempat itu Minta juga anggota keluarga Anda melakukan hal yang sama Ada pengecualian Yaitu barang-barang yang tempat memang di permukaan itu boleh tetap berada di sana Seperti hiasan atau tempat leliling di meja makan Atau lampu baca di nakas Kita juga boleh mengecualikan remote control di atas meja TV Stopless kue kering di dapur Dan baker di dekat tempat tidur Jika Anda ingin menghias permukaan dengan beberapa barang Baik karena alasan fungsi maupun dekoratif Batasilah 3 barang saja per permukaan Agar tidak memancing tumpukan barang lain Terakhir, jangan lupa ada permukaan yang paling luas di rumah Yaitu lantai Area lantai menjadi tantangan tersendiri karena begitu luas Jika meja, lemari, dan laci kita penuh Atau saat kita merasa enggan mengembalikan barang pada tempatnya Kita cenderung menumpuk barang begitu saja di lantai Jangan sampai Anda menyerah pada godain ini Lantai tidak memiliki pembatas yang tegas Tidak ada barang yang jatuh dari lantai Jadi begitu berada di atasnya Barang tersebut akan terus berada di sana Lalu meluas, bertambah luas, dan terus bertambah Saya sudah pernah melihat rumah yang lantainya benar-benar terkubur barang Dan hanya ada jalur sempit untuk berjalan melintasi ruangan Orang yang tinggal dalam lingkungan seperti itu Tidak akan bisa melakukan hal-hal yang produktif Karena bergerak pun sulit Lantai adalah tempat kaki-kaki melangkah dan perabot berat berdiri Pastikan lantai di rumah tetap bersih dan bebas dari barang-barang lain Setelah merapikan permukaan di rumah kita Kita akan merasa bersemangat untuk menjaga kondisinya agar tetap seperti itu Siapa yang mau mengulang kerja keras merapikan barang? Cara paling efektif untuk menjaga kerapihan adalah Membiasakan diri mencermati ruangan dan tempat di rumah Sebelum meninggalkan kamar atau mematikan lampu Perhatikan terlebih dahulu meja-meja atau permukaan bufet dan lantai Jika tidak semulus yang seharusnya Sisikan waktu beberapa menit untuk membersihkan barang-barang itu Cara cepat dan mudah ini sangat berguna membantu kerapian rumah Ikuti aturan ini Jika suatu ruangan sudah kosong Permukaannya pun harus kosong Demikianlah bagian 2 part 1 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J Mohon maaf jika masih ada salah intonasi Dan yang paling penting adalah untuk selalu mendukung penulis Jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya Terima kasih sudah mendengarkan Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya